Mas, kalau kita bicara soal pendidikannya, mas, ini kan nggak cuma soal perbuatan asusilanya, tapi ada juga risiko pada kesehatan. Apakah sekolah perlu memperbesar cakupan pendidikan seksual usia dini atau bagaimana, Mas Setiwan? Ya, ini memang isu yang sudah lama ya, bagaimana pendidikan seksualitas itu diberikan di sekolah gitu ya. Nah, saya pikir dalam konteks kurikulum ini sudah menjadi muatan ya di dalam kurikulum. Misalnya di pelajaran IPA gitu ya, atau di pelajaran, atau di jam BK gitu ya, atau di pelajaran just money dan kesehatan, mungkin juga di pelajaran agama gitu. Nah, persoalannya adalah kita harus kembali memeriksa bagaimana konten-konten materi pendidikan seksualitas itu diberikan di sekolah kita. Khususnya di, misalnya di jenjang pendidikan dasar ya, di SD dan di SMP misalnya gitu. Nah, ini penting, jangan sampai justru pendidikan seksualitas itu dikonotasikan negatif gitu ya. Pendidikan seksual itu dikonotasikan misalnya justru mempromosikan pornografi dan seterusnya. Justru kan tidak. Nah, bagaimana anak-anak memahami, mengetahui, sadar akan misalnya tentang tubuhnya gitu ya. Mana-mana bagian tubuhnya yang tidak boleh dipegang, ini saya pikir harus sudah diberikan sejak siapa ut. Nah, artinya adalah mengenai pendidikan seksual ini apakah sudah diberikan, saya rasa secara konten kurikulum itu sudah. Tetapi bagaimana pendileverannya, penyampaiannya, deliverinya di kelas atau di sekolah ya, di madrasah, itu yang perlu kita periksa kembali gitu ya.